Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat siang. Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat, well, afiat. Rekan-rekan, pada siang hari ini, saya ingin memberikan beberapa update, terutama mengenai evakuasi warga negara Indonesia dari Ukraina. Rekan-rekan, situasi di Ukraina sampai saat ini masih sangat dinamis dan berubah dengan cepat. Situasi ini tentunya sangat mempengaruhi upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan evakuasi warga negara kita. Tentunya, keselamatan WNI menjadi prioritas kita. Dari sejak awal, kita sudah memperhitungkan bahwa evakuasi ini tidak akan mudah memiliki tingkat kompleksitas dan bahaya yang cukup tinggi di tengah pertempuran yang masih terjadi. Selain itu, keberadaan WNI juga tersebar di beberapa kota di Ukraina, yang berarti bahwa mereka tidak tinggal di satu kota. Selain koordinasi pada working level, saya juga melakukan banyak komunikasi dengan sejumlah menteri luar negeri untuk saling memberikan informasi mengenai situasi dan jalur aman untuk evakuasi. Komunikasi juga dilakukan dengan otoritas Ukraina, Rusia, dan ICRC, terutama untuk memintakan safe passage pada saat pelaksanaan evakuasi demi keamanan dan keselamatan evakuasi. Koordinasi internal juga terus dilakukan. Di Jakarta, tentunya Kementerian Luar Negeri secara dekat berkoordinasi dengan BAIS, dengan BIN, dan dengan Kementerian Lembaga terkait lainnya. Sementara itu, KBRI kita di Kiev, Warsawa, Bukares, dan Moskow disiagakan terus untuk mendukung pelaksanaan evakuasi. Jalur evakuasi, terutama dari Kiev, sempat dikaji ulang, mengingat munculnya situasi yang menyulitkan jika evakuasi dilakukan ke arah Levif. Rekan-rekan yang saya hormati, siang hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, 25 warga negara Indonesia yang dievakuasi melalui Odessa sudah tiba di Bukares pada 27 Februari pukul 16.30 waktu Bukares. WNI yang dievakuasi semuanya perempuan dan satu anak berumur sekitar 12 tahun. Tim evakuasi kita bergerak dari Tulsea, perbatasan Rumania, Moldova pada Sabtu 26 Februari pukul 6 pagi dan akhirnya tiba kembali di Bukares pada 27 Februari pukul 16.30 waktu setempat. Lama perjalanan secara total yang ditempuh oleh tim evakuasi adalah sekitar 35 jam dengan menggunakan bis. Di waktu yang normal kita mendapatkan informasi bahwa lama perjalanan tidak lebih dari 10 jam. Tim evakuasi juga melewati 5 kali pemeriksaan dan checkpoint di wilayah Ukraina. Dan di perbatasan terjadi antrian mobil sekitar 10 km. Dan satu WNI, saya ulangi, semua WNI dalam kondisi sehat, hanya satu WNI yang tested positif dan sudah mendapatkan penanganan. Yang kedua, enam orang WNI dan satu WNA yaitu suami dari WNI pada tanggal 27 Februari juga telah berhasil disebrangkan, dievakuasi dari Leviv menuju Resov, Polandia. Enam WNI tersebut terdiri dari dua perempuan dewasa, tiga anak-anak dan satu bayi. Tim KBRI Warsawa berangkat dari Safe House di Resov pada pukul 7.30 pagi dan tiba kembali dengan para evakuasi sekitar pukul 20.45 malam hari. Sebagaimana jalur perbatasan Rumania? Jalur ini pun mengalami antrian yang sangat panjang, yaitu sekitar 30 km khususnya di daerah perbatasan. Saat ini mereka sudah berada di Safe House Resov dalam kondisi sehat. Ketiga, terdapat empat WNI yang terdiri dari dua pria, dua anak, dan dua warga negara asing yang merupakan spaus dari WNI yang juga telah dijemput oleh tim KBRI Warsawa dari Magternopil-Leviv menuju Polandia dengan jarak tempuh sekitar 150 km. Mereka saat ini sudah tiba di Safe House Resov, Polandia pada 28 Februari pukul 19.40 waktu setempat. Rombongan sempat mengalami antri di perbatasan checkpoint Polandia selama kurang lebih dua jam sebelum akhirnya dapat masuk ke wilayah Polandia. Keempat, rombongan terbesar teman-teman, yaitu 59 WNI dan 1 WNA yang kita evakuasi dari Kiev dan telah berhasil kita seberangkan ke wilayah Moldova dan saat ini dalam perjalanan menuju Rumania. Evakuasi dari Kiev ini sebelumnya direncanakan, dilakukan tanggal 27 Februari 2022, yaitu melewati kota Leviv menuju Polandia. Namun, karena adanya kebijakan, curview, dan beberapa tantangan infrastruktur jalan yang diakibatkan peperangan, maka evakuasi terpaksa harus ditata ulang kembali. Saya sendiri terlibat langsung dalam penataan ulang jalur aman untuk evakuasi dari Kiev. Jalur diambil, penetapan jalur yang kita ambil, akhirnya kita lakukan setelah kita melakukan konsultasi, compare notes dengan banyak pihak, termasuk komunikasi saya dengan beberapa menteri luar negeri. termasuk atau khususnya menteri luar negeri Turki dan India yang mengalami situasi yang kurang lebih sama. Alhamdulillah, evakuasi akhirnya dapat dilakukan pada tanggal 28 Februari dengan mengambil jalur seratan melalui kota Vinitsia menuju Bukares, Romania, via atau melalui Moldova. Evakuasi menggunakan 12 mobil dengan banyak menggunakan jalur alternatif guna menghindari antrian dan macet di jalur utama. Rombongan berangkat dari KBRI di Kiev sekitar pukul 11.30 dan tiba di perbatasan Moldova pada pukul 22.00 atau sekitar pukul 3 dini hari 1 Maret waktu Jakarta. Sebelum rombongan berangkat dari Kiev, saya sempat melakukan komunikasi pertelepon dengan para evakuasi dan semua perjalanan kita pantau dari dekat. Rekan-rekan yang saya hormati, dengan telah menyeberangnya WNI tersebut, maka sebagian besar WNI sudah dapat kita evakuasi keluar dari Ukraina. Jumlah total yang telah berada di luar Ukraina adalah 99 warga negara Indonesia dan 5 warga negara asing yang merupakan keluarga dari WNI kita. 99 WNI sudah keluar dari Ukraina, sekali lagi, termasuk 5 WNI yang melakukan evakuasi mandiri. Dan saat ini rekan-rekan, mereka sudah berada di dua titik aman, yaitu di Bukares, Romania, dan di Resov, Polandia. Masih terdapat 4 WNI di Kharkiv dan 9 WNI di Cernihiv di sebelah utara Ukraina. Mereka belum dapat dievakuasi mengingat pertempuran darat masih terus terjadi. KBRI Kiev dan KBRI Moskow terus melakukan kontak dengan mereka. Informasi yang kami terima mereka dalam kondisi sehat dan memiliki pasokan logistik yang cukup. Pemerintah masih terus menunggu saat yang tepat untuk dapat mengevakuasi mereka. Selain itu, teman-teman, terdapat 24 WNI yang memilih untuk tetap tinggal di Ukraina karena alasan keluarga. Mereka menikah dengan warga negara Ukraina. Rekan-rekan media yang saya hormati langkah selanjutnya yaitu mengambil jalur udara untuk mengambil para WNI kita yang berada di dua titik yaitu satu titik di Rumania dan satu titik di Polandia saat ini sedang terus dimatangkan. Jadi sekali lagi, setelah para evakuai berada aman di dua titik tersebut, maka langkah selanjutnya adalah penjemputan dengan pesawat untuk kembali ke Indonesia. Dan saya mohon doa rekan-rekan agar saudara-saudara kita dapat selamat di tanah air. Sekali lagi, kita sangat bersyukur Alhamdulillah bahwa sebagian besar dari WNI kita yang berada di Ukraina sudah dapat dievakuasi. Rekan-rekan media yang saya hormati, kita harus melihat situasi yang berkembang di Ukraina ini secara jernih. Ukraina dan Rusia adalah sahabat dekat Indonesia. Indonesia ingin membangun persahabatan yang lebih kuat dengan kedua negara tersebut. Saya sudah melakukan pembicaraan per telepon dengan Menteri Luar Negeri Ukraina dan Menteri Luar Negeri Rusia. Rekan-rekan konstitusi Indonesia memandatkan agar Indonesia ikut menjaga perdamaian dunia. Perdamaian tidak dapat terwujud jika terjadi perang. politik luar negeri Indonesia selalu konsisten pada saat sampai pada penerapan hukum internasional dan piagam PBB. Termasuk masalah penghormatan integritas wilayah dan penghormatan terhadap kedaulatan. Prinsip ini harus dihormati oleh semua negara. Prinsip ini dijunjung tinggi oleh Indonesia. Saat ini selain menekankan prinsip tersebut hal utama yang harus menjadi perhatian kita semua adalah deeskalasi dan masalah kemanusiaan. Deeskalasi harus dilakukan. Sekali lagi ini sejalan dengan apa yang tertera di dalam konstitusi kita untuk perdamaian. Kita berharap pembicaraan antara Ukraina dan Rusia dapat membuahkan hasil yang baik. Selain itu saving human life menjadi prioritas. Safe passage menjadi kebutuhan utama dan harus dijamin. Rekan-rekan prinsip inilah yang ditekankan Indonesia di berbagai forum. baik di New York maupun di Genewa. Itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi semoga teman-teman selalu sehat. Demikian, terima kasih.